Presiden Jokowi Dodo kembali melakukan reshuffle di penghujung masa jabatannya pada Rabu 11 September pagi. Jokowi secara resmi melantik Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menjadi Menteri Sosial. Gus Ipul mengisi posisi Menteri Sosial menggantikan Tririsma Harini, yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024. Pelantikan Gus Ipul dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Irjen Paul E.D. Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme alias BNPT. Selain itu, Jokowi juga turut mengambil Sumpah Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Gus Ipul sendiri adalah salah satu tokoh besar di dalam kepengurusan PBNU yang merupakan keponakan dari Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Ipul juga merupakan putra kelahiran Pasuruan, Jawa Timur, yang kini tercatat tengah menjabat sebagai wali kota Pasuruan sejak 2021. Pada masa mudanya, Gus Ipul dipercaya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan terpilih sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sejak 2000 hingga 2010. Karir politiknya bermula pada tahun 1999 ketika mengikuti pemilu untuk menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Namun, Gus Ipul memutuskan keluar dari PDIP dan bergabung dengan PKB pada tahun 2001, hingga akhirnya terpilih menjadi sekretaris jenderal PKB satu tahun kemudian. Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gus Ipul pernah menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada 2004 hingga 2007. Putra kelahiran asli kota Pasuruan itu kemudian menjabat selama dua periode sebagai wakil gubernur Jawa Timur mendampingi Soekarwo sejak 2009. Setelahnya, Gus Ipul kembali mengikuti pilkada dan terpilih sebagai wali kota Pasuruan, sembari mengemban tugas sebagai sekretaris jenderal PBNU. Sampai jumpa di video selanjutnya.